Kita hidup di dunia yang saat ini semakin kompleks Nah kompleksitas ini tentunya yang paling sangat mencolok adalah banyak sekali ragam budaya yang kemudian berinteraksi dengan kita Di samping itu juga kita berinteraksi dengan atau misalnya mengamati munculnya ada beberapa gerakan-gerakan fundamental yang bersebrangan dengan keragaman budaya Nah multikulturalisme dan fundamentalisme merupakan bagian dari kajian dalam teori-teori politik Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi bareng Tentang apa saja sih elemen mendasar dari multikulturalisme dan fundamentalisme Selamat menyaksikan Saya mau mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk berkontemplasi merenung Sebenarnya siapa sih kita? Dimana kita dibesarkan? Apa etnisitas kita? Dimana kita tumbuh besar Dan Bayangkan Apa nilai-nilai budaya Baik itu yang sifatnya tangible Bisa dirasakan oleh panca indera Ataupun tidak bisa dirasakan oleh panca indera Yang melekat pada diri kita Pada keluarga kita Tentunya setiap orang Itu terikat dengan satu tatanan nilai budaya Dan ini Menjadi Menjadi Salah satu fokus Kalau kita belajar dalam ilmu sosial Bagaimana budaya itu mempengaruhi perilaku manusia Dan Menariknya adalah Satu individu Itu seringkali tidak Terikat hanya dengan satu Etnisitas Satu budaya Namun merupakan titik Pertemuan Atau kalau kita nyebutnya Melting pot Dari beragam nilai budaya Beragam etnis Yang membentuk kita sebagai individu saat ini Dari Pemahaman tentang Bahwa manusia dan budaya Itu adalah dua hal yang tak terpisahkan Disinilah sebenarnya menjadi landasan Atau elemen pertama dari multikulturalisme Konstruksi Teoretik Multikulturalisme Percaya bahwa yang namanya Manusia Itu terikat Secara kultural Jadi Kita sebagai manusia Sebagai individu Itu punya Apa ya Identitas Punya identitas kultural Yang mempengaruhi cara berpikir kita Nah Identitas ini Itu berkembang seiring Dengan Apa namanya Perjalanan hidup kita Jadi Dan bagaimana kita beradaptasi Terhadap lingkungan yang berbeda-beda Bisa jadi misalnya Teman-teman Lahir Dan kemudian tumbuh di Kota A Lalu kemudian Kuliah di kota B Dan akhirnya Bekerja Dan menetap di kota C Nah Di ketiga lingkungan yang berbeda-beda ini Kita beradaptasi Teman-teman Kita selalu berinteraksi Dengan ragam budaya yang ada Dan disinilah juga Sejatinya kita Mengembangkan identitas personal kita Kenapa Berkembang Karena itu merupakan salah satu cara Untuk kita beradaptasi dengan Dimana kita tinggal sekarang Dan dimana kita tinggal sebelumnya Jadi elemen yang pertama adalah Budaya dan manusia Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan Kalau dalam konteks Multikulturalisme Nah Karena kemudian Budaya dan manusia adalah dua hal yang tidak terpisahkan Multikulturalisme percaya bahwa Keragaman Itu adalah esensi yang sangat mendasar Keragaman budaya Esensi yang sangat mendasar Bagi kehidupan manusia Secara global lah Kita lihat Karena Manusia hadir Manusia bisa beradaptasi Ya karena dia terikat dengan budaya Sehingga Pengakuan Penghormatan terhadap Keragaman budaya itu menjadi hal yang penting Untuk apa? Untuk misalnya Apa namanya Survival manusia itu sendiri Contoh keragaman budaya ini Yang bisa sifatnya Rasial Yang terkait dengan Identita apa? Penanda biologis Bisa sifatnya etnisitas Atau bahasa Keragaman ini punya fungsinya masing-masing Dan kita sebagai manusia Seiring waktu beradaptasi Berinteraksi Dengan Ragam budaya ini Nah Karena ada penghormatan Atau pengakuan terhadap Geragaman budaya Multikulturalisme kemudian Mendorong Adanya sebuah Apa ya Sebuah pemahaman bahwa Setiap budaya itu harus dilindungi Dan diperkuat Itu ya Kalau kita berbicara negara Ya mungkin ada budaya Nasional Tapi budaya pada level Subnasional Itu harus juga diperkuat Terutama misalnya Budaya-budaya yang mungkin Secara kuantitas Tidak banyak orang yang Menjadi bagian dari budaya itu Atau kita bilang budaya minoritil Minoritas Atau kelompok-kelompok Yang kemudian rawan Jadi Misalnya ada bahasa tertentu Untuk suku tertentu Yang mungkin karena populasinya semakin kecil Maka kemudian Semakin lama Semakin bisa punah Nah Dalam pandangan Multikulturalisme Hal ini tidak bisa dibiarkan Setiap budaya Karena kita mengakui Maka harus dijaga Baik itu yang mayoritas Minoritas Minoritas Nasional Subnasional Itu ya Dengan catatan Untuk yang budaya minoritas Atau budaya-budaya yang rawan Itu ya Itu harus mendapatkan Perlindungan yang mungkin sedikit Lebih ekstra Pandangan multikultural Itu saat ini Sudah menjadi bagian yang Maksud saya Sudah menjadi sebuah Fenomena yang Apa ya Sebuah keniscayaan lah Kalau kita lihat Gitu ya Jadi Di tingkatan global Misalnya Campaign gitu Terkait dengan Apa namanya Anti rasisme Gitu ya Itu sudah menjadi hal yang biasa Buat teman-teman mungkin yang suka Sepak bola Dunia Sports Dunia olahraga Sepak bola Dan dunia olahraga lainnya juga Mendorong sekali yang namanya Anti rasisme Dalam praktik Olahraga Dan Institusi-institusi global Juga kemudian sudah Apa namanya Mengadopsi nilai-nilai Anti rasisme Gitu ya Atau misalnya Juga Di dunia kerja Gitu ya Sudah menjadi kelaziman Bahwa Diskriminasi Gitu terhadap Latar belakang etnisitas Atau kultural itu Tidak boleh dibiarkan Gitu ya Semua orang punya hak Atau akses yang sama Terhadap Lepahan kerja Di dunia pendidikan juga Semakin Meluas Gitu ya Apa namanya Gerakan Kemudian Atau institusionalisasi Dari Apa namanya Kebijakan Anti rasisme Gitu ya Nah Kemudian Faktor berikutnya Yang mendorong Paham Multikulturalisme Itu berkembang Dengan sangat cepat Adalah Fakta Bahwa saat ini Kita sedang Berada dalam Kondisi Kita ini Bumi ini Menjadi Masyarakat Yang semakin Kosmopolit Gitu ya Kemudahan Bertransportasi Kemudahan Komunikasi Gitu ya Terkoneksi Dengan dunia luar Dengan Masyarakat Di negara lain Itu Mendorong Adanya Migrasi global Yang Sangat besar Gitu ya Jadi Kalau kalian Lihat Saat ini ya Untuk generasi Sekarang Apalagi ya Kita melihat Kesempatan Untuk Bermigrasi Global Itu sangat Besar Contoh sederhana Misalnya Untuk lanjut Sekolah Lagi Ngambil Master Misalnya Keluar Indonesia Itu menjadi Satu hal Yang Kalau Zaman dulu Mungkin masih Privilege Sekarang Sangat dimungkinkan Sekali Bahkan S1 pun Ada Anak-anak Indonesia Yang kemudian Sudah Melanjutkan Yang satunya Di Luar negeri Dan Akhirnya Bekerja Di sana Apa namanya Menetap Di sana Jadi Bagaimana Apa namanya Let's say Globalisasi In terms of Dalam konteks Transportasi Dan komunikasi Itu Mempermudah Pergerakan Orang Dan Apa namanya Ini juga Akhirnya Kalau kita Kembalikan Kemultikulturalisme Tadi Orang Terpapar Dengan Budaya Yang Berbeda Dan Ketika Terpapar Dengan Konteks Budaya Yang Berbeda Maka Akan Ada Proses Adaptasi Di sana Nah Ini Yang Kemudian Akhirnya Melahirkan Pandangan Penguatan Terhadap Apa namanya Konsep Multikulturalisme Kalau kita Lihat Misalnya Di Beberapa Kota Besar Contohnya Pasti Ada Namanya Chinatown Kemudian Juga Ada Misalnya Lokasi Lokasi Yang menjadi Apa Namanya Semacam Little Tokyo Di Jakarta Ada Little Tokyo Misalnya Daerah Blok M Kemudian Ada Daerah Yang menjadi Tempat Beberapa Etnis Dari Negara Lain Itu Tinggal Dan Apa namanya Migrasi Global Juga Didorong Oleh In Not in a good way Tapi Perang Kemudian Konflik Itu mendorong Migrasi Global Dalam bentuk Pengungsi Mencari Suaka Jadi Terutama Misalnya Kalau kita Lihat Trendnya Sekarang Memang Timur Tengah Konflik Konflik Besar Dengan Kekerasan Banyak Masyarakat Timur Tengah Yang akhirnya Misalnya Permigrasi Ke Eropa Amerika Kanada Bahkan Di Australia Bahkan Di Indonesia Sendiri Kita menjadi Salah satu Negara transit Untuk Pengungsi Dan Kalau teman-teman Lihat Kawasan Misalnya Misata Sorry Kawasan Puncak Itu kan Saat ini Menjadi Tempat Penampungan Hampir Sebagian Besar Pengungsi Asal Timur Tengah Dan Di sana Kalau kita Lihat Sudah Menjadi Apa ya Komunitas Komunitas Sudah Tercipta Dan Masyarakat Indonesia yang tinggal Di sana Beradaptasi Dengan itu Kedatangan Orang-orang Dengan kultur yang Berbeda Dan Orang-orang yang Dengan kultur Berbeda Dia juga Beradaptasi Dengan Bagaimana Kehidupan Kultural Di Indonesia Gitu ya Nah Apa namanya Yang terakhir Adalah Pandangan Seiring Dengan Misalnya Migrasi Global Yang sangat Cepat Ini Dan Sangat Besar Orang Melihat Bahwa Ya Ini Tidak Bisa Kita Hentikan Pergerakan Bebas Orang Dan Multikultural Multikulturalisme Memberikan Solusi Gitu ya Seringkali kan Kalau orang Berpindah Dari negara lain Gitu ya Ke negara Negara Atau komunitas tertentu Prosesnya Adalah Asimilasi Ya mungkin Dia menikah Dengan orang sana Atau dia menjadi Orang sana Gitu ya Atau misalnya Ya Food simply Dia Di reject Sama masyarakat Sama Tapi Multikulturalisme Akhirnya Memaksa negara Negara Tempat Dimana Orang-orang Dari berbagai Macam ras Suku bangsa Dateng Itu untuk Membuat Kebijakan Yang Apa ya Yang Sangat-sangat Welcome Gitu loh Jadi Multikulturalisme Itu Secara Langsung Menciptakan Dalam tanda kutip Adalah Global Citizens Gitu ya Orang Bisa Misalnya Bekerja Di negara Lain Dengan mudahnya Dan mendapatkan Hak yang sama Terlepas Dari Kulturnya Tidak Tidak Ada Misalnya Kewajiban Harus Asimilasi Atau Apa Dia Bisa Diterima Selama Kerjanya Bagus Nah Ini Pandangan Multikulturalisme Yang Melihat Bahwa Ya Apa Namanya Orang Bisa Misalnya Tinggal Atau Berdomisi Di Negara Atau Wilayah Yang Misalnya Secara Kultural Jauh Berbeda Dengan Latar Belakang Budaya Dia Tanpa Harus Meninggalkan Latar Belakang Budayanya Nah Ini Yang Kemudian Apa Namanya Diusung Oleh Multikulturalisme Sehingga Kalau kita Lihat Di berbagai Beberapa Negara Multikulturalisme Itu Menjadi Satu Kebijakan Yang Trend Jadi Kalau Dulu Mungkin Kebijakan Terkait Multikulturalisme Mungkin Terjadi Di Sektor Industri Pekerjaan Lingkungan Pekerjaan Yang Multikultural Perusahaan Mencari Experts Dari Gak Hanya Dari Negaranya Tapi Dari Negara Lain Juga Dan Sekarang Sudah Menjadi Yang Namanya Multikulturalisme Sudah Menjadi A Concern Dalam Setiap Kebijakan Politik Yang Dihasilkan Oleh Negara Nah Lantas Bagaimana Ketika Misalnya Tadi Saya sempat Bicara Tentang Elemen Terkait Perlindungan Hak Minoritas Ya Teman Teman Dan Ini Menjadi Bagian Yang Penting Dalam Multikulturalisme Prakteknya Apa Saja Yang Kemudian Dalam Tataran Kebijakan Bagaimana Multikulturalisme Itu Melindungi Hak Kelompok Minoritas Baik Itu Kelompok Minoritas Yang Sudah Ada Dari Lama Di Negara Tersebut Atau Kelompok Minoritas Yang Lahir Dari Adanya Migrasi Global Nah Wilkim Lika Salah Satu Pemikir Terkait Dengan Teori Multikulturalisme Melihat Bahwa Ada Tiga Hal Yang Kemudian Bisa Atau Tiga Instrumen Yang Bisa Digunakan Untuk Dalam Kebijakan Multikulturalisme Untuk Menindungi Hak Minoritas Yang Pertama Adalah Hak Untuk Mengatur Pemerintahannya Sendiri Nah Ini Apa Namanya Satu Hal Yang Mungkin Tidak Asing Untuk Untuk Indonesia Sendiri Karena Kita Misalnya Punya Apa Namanya Kebijakan Terkait Otonomi Khusus Misalnya Di beberapa Daerah Di Aceh Kemudian Apa Namanya Di Jogja Dan Papua Ada Lembaga Lembaga Institusi Dan Aturan Khusus Yang Kemudian Menjadi Ciri Khas Dari Masyarakat Di sana Aceh Kemudian Dengan Penerapan Hukum Syariah Kemudian Jogja Dengan Kekhasan Kesultanan Jogjanya Kemudian Papua Dengan Adanya Dewan Rakyat Papua Yang Mewakili Masyarakat Adat Di sana Ini Kan Satu Upaya Bagaimana Kemudian Apa Namanya Kelompok Kelompok Ya Bisa Dibilang Minority Artinya Bukan Mayoritas Kalau di Indonesia Itu Bisa Menentukan Mau Apa Sih Mereka Dengan Seperti Apa Sih Mau Mengatur Kehidupan Sosial Politik Dan Kultural Nah Ini Hak Untuk Mengelola Pemerintah Sendiri Gitu Ya Dan Harus Di sini Penamanya Devolution Jadi Bukan Diberi Hak Untuk Merdeka Menjadi Negara Sendiri Tapi Diberikan Sebagian Wena Untuk Mengelola Atau Mengatur Pemerintah Tentunya Negara Tetap Punya Peran Sentral Mengatur Kehidupan Politik Secara Nasional Kemudian Ada Instrumen Berikutnya Adalah Memberikan Hak Perwakilan Khusus Gitu Ya Jadi Bisa Misalnya Hak 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 Namanya Hak Apa Kursi Di Parlemen Bagi Kelompok Etnis Tertentu Gitu Ya Dikasih Kuota Gitu Ya Kemudian Kelompok Etnis Minoritas Tertentu Itu Diberikan Special Akses Gitu Ya Dalam Konteks Pendidikan Misalnya Seperti Di Australia Masyarakat Dari Keturunan Aborigin Itu Mendapatkan Special Akses Di Pendidikan Di Sana Atau Misalnya Di Posisi Politik Penting Mendapatkan Hak Perwakilan Nah Hak Ini Harus Terinstitusionalisasikan Harus Dikodifikasi Harus Tercantum Dalam Undang Undang Gitu Ya Jadi Gak Boleh Misalnya Secara informal Harus formal Gitu Harus clear Berapa Kuotanya Untuk Siapa Kelompok Yang Diakomodasi Lalu Yang Terakhir Adalah Poli Ethnic Rides Jadi Poli Ethnic Rides Ini Ada Jaminan Bagi Kelompok Kelompok Etnik Atau Kelompok Religious Tertentu Untuk Menjalankan Apa Ritual Ritualnya Ritual Kultural Atau Keagamaan Silahkan Saja Jadi Kalau kita Lihat Di Eropa Itu Ada Misalnya Beberapa Contoh Sederhana Misalnya Masyarakat Masyarakat Eropa Diperbolehkan Misalnya Untuk Membentuk Konsorsium Terkait Dengan Label Halal Makanan Halal Dan Digamin Di sana Apa Namanya Hak Apa Namanya Religious Itu Jadi Ini Hanya Contohnya Terima Nah Kira-kira Itulah Tiga Instrumen Yang Biasanya Diterapkan Dalam Kebijakan Multikulturalisme Untuk Melindungi Hak-hak Atau Misalnya Komunitas Minoritas Meskipun Multikulturalisme Itu Nampaknya Ideal Nampaknya Mendorong Adanya Pemahaman Atau Toleransi Tengah Rasa Antaretnis Sebagai Sebuah Konsep Multikulturalisme Itu Juga Mendapatkan Banyak Kritikan Teman-teman Jadi Kritikan Yang pertama Adalah Multikulturalisme Dianggap Malah Menciptakan Segregasi Memperkuat Sekat-sekat Pemisah Antara orang Gitu ya Dan Konsepnya Biasanya disini Apa namanya Pandangannya Adalah Orang Itu Dipaksa Untuk Apa namanya Menjadi Tidak Beradaptasi Dengan Lingkungan Kultural Baru Dimana Dia tinggal Dan Bagi Sebagian Besar Orang Ini Dianggap Berbahaya Karena Dia tidak Akan Bisa Mengikuti Budaya Itu kan Way of Life Kalau kita Lihat secara Definisi Realnya Dia tidak Akan Bisa Mengikuti Way of Life Di Masyarakat Yang Baru Dia Masuki Dan Potensi Terjadi Konfliknya Besar Dan Inilah Yang Kemudian Bagian Dari Ketika Kedua Jadi Particularism Versus Universal Orang Akan Cenderung Melihat Dirinya Ya Saya Bagian Dari Etnis Ini Saya Tidak Merupakan Subjek Atau Objek Dari Nilai-nilai Yang Berlaku Secara Universal Contoh Kritik Yang Paling Ininya Adalah Misalnya Terkait Hak Perempuan Beberapa Orang Melihat Multiculturalism Mendorong Masyarakat Tertentu Untuk Tetap Menjalankan Misalnya Praktek Yang Opresi Terhadap Perempuan Jadi Meskipun Misalnya Orang Sudah Tinggal Di Negara Yang Apa Namanya Menghormati Hak Perempuan Sebagai Nilai Universal Apa Si Migrants Ini Cenderung Masih Menganut Nilai-nilai Yang Bahwa Opresi Terhadap Perempuan Itu Masih Diperbolehkan Nah Ini Yang Menjadi Salah Satu Kritik Terhadap Multikulturalisme Kritik Berikutnya Terkait Dengan Misalnya Bagaimana Multikulturalisme Itu Kayaknya Eksklusif Banget Melindungi Hak-hak Minoritas Jadi Ada Kekhawatiran Kalau Minoritas Yang Diperhatiin Kepentingan Mayoritas Jadi Bisa Termarginalkan Kekhawatiran Bahwa Negara Akan Lebih Berpihak Terhadap Kepentingannya Minoritas Ketimbang Misalnya Apa yang Diengin oleh Masyarakat Dari Etnis yang Nominal Atau Masyarakat Secara Umum Apa Namanya Kemudian Yang terakhir Adalah Kekhawatiran Sebenarnya Terkait Dengan Bagaimana Negara Itu Adanya Multikulturalisme Dianggap Akan Mengikis Nilai-nilai Nasionalisme Gitu Bagaimana Nilai-nilai Nasionalisme Itu Akan Terkiki Jadi Kritiknya Adalah Bagaimanapun Juga Multikulturalisme Mendorong Orang Yang Tumbuh Atau Lahir Dari Etnis Berbeda Untuk Pindahkan Negara Lain Dan Menjadi Warga Negara Disitu Tinggal Hidup Disana Tapi Pandangannya Adalah Bagaimanapun Juga Orang-orang Ini Yang Terikat Dengan Daerah Kelahirannya Atau Etnis Dimana Dia Dibesarkan Ketimbang Kemudian Dengan Dimana Dia Menjadi Warga Negara Nah Disini Kritik Multikulturalisme Ini Biasanya Muncul Terkait Dengan Pendidikan Keluarga Negaraan Bagaimana Menerapkan Kebijakan Civic Education Di Negara Yang Mengklaim Menjalankan Kebijakan Multikultural Ini Menjadi Tantangan Utama Jadi Itulah Keempat Kritik Terhadap Multikulturalisme Teman-teman Kritik Kritik Multikulturalisme Ini Kalau Kita Lihat Di Kondisi Global Saat Ini Itu Mulai Mengambil Bentuk Dalam Berbagai Macam Gerakan 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 Yang Mengajak Masyarakat Untuk Kembali Lagi Ke Dasar Kembali Ke Basiknya Sebagai Sebuah Komunitas Etnis Atau Kultural Seperti Kita Lihat Misalnya Di Amerika Di Masa Presiden Trump Ada Upaya Untuk Membangun Tembok Pembatas Di Perbatasan Amerika Dan Meksiko Walaupun Misalnya Ide Adalah Memang Mengurangi Jumlah Migran Ilegal Namun Akhirnya Dilihat Sebagai Pengingkaran Terhadap Amerika Sebagai Sebuah Negara Multikultural Gitu Jadi Itu Yang Terjadi Di Amerika Di Eropa Bahkan Lebih Apa Namanya Kritik Terhadap Multikultural Kecewaan Terhadap Praktik Multikultural Itu Melahirkan Gerakan Politik Yang Lebih Terorganisir Muncul Banyak Partai Sayap Kanan Di Eropa Yang Kemudian Menentang Segala Bentuk Apa Namanya Kosmopolitanisme Dan Globalisasi Dan Mengajak Orang Untuk Kembali Lagi Ke SNC Dasar Sebagai Sebuah Negara Negara Mereka Etnis Pembentuknya Siapa Contoh Misalnya Gerakan Gerakan Yang Menentang Masuknya Para Pengungsi Eropa Eropa Menjadi Salah Satu Sasaran Atau Target Favorit Para Pengungsi Dan Ini Melahirkan Banyak Sekali Tentangan Dari Masyarakat Di Negara Eropa Di Samping Juga Ada Peran Dari Partai Sahip Kanan Yang Mulai Semakin Populer Nah Tidak Tidak Hanya Terhadap Pengungsi Misalnya Di Inggris Kita Lihat Apa Namanya Referendum Inggris Untuk Keluar Dari EU Juga Salah Satunya Dipengaruhi Oleh Faktor Politik Identitas Yang Kuat Gitu Ya Bagaimana Inggris Melihat Bahwa British Pride Sangat Kuat Sekali Disitu Sehingga Apa Namanya Ada Keinginan Untuk Keluar Dari Uni Eropa Dan Menjadi Negara Yang Lebih Kuat Dan Bisa Apa Namanya Managing Itself Tanpa Harus Terkoneksi Dengan Satu Organisasi Regional Nah Kalau Kita Lihat Disini Kemudian Muncul Satu Satu Ini Semacam Satu Asumsi Bahwa Multikulturalisme Itu Sekarang Udah Gagal Jadi Sebagian Besar Dunia Dan Dan Dia Mendoro Adanya Fundamentalisme Pemahaman Fundamental Pemahaman Yang Konservatif Mengajak Kembali Lagi Kedasar Tidak Terbuka Isolasionis Nah Ini Faktanya Fakta Politik Yang Terjadi Bagaimana Multikulturalisme Dianggap Sebagai Sebuah Ancaman Bagi Masyarakat Atau Nation State Tertentu Dan Melahirkan Pandangan Pandangan Fundamental Saya ingin Mengajak Teman-teman Sekarang Beralih Ke Fundamentalisme Jadi Apa Namanya Fundamentalisme Fundamen Dasar Itu berbicara Tentang Satu Pemikiran Yang Mengajak Orang Yang Percaya Bahwa Basic Itu Adalah It's the only Good Itu Satu-satunya Apa Namanya A way Of life Yang Kemudian Bisa Membuat Seseorang Survive Nah Fundamentalisme Harus Dipahami Bahwa Tidak Hanya Terkait Dengan Aspek Religi Agama Jadi Fundamentalisme Agama Itu Hanya Satu Dari Sebagian Beberapa Bentuk Fundamentalisme Fundamentalisme Etnis Fundamentalisme Rasis Sayangnya Di media Masa Seringkali Kalau Kata Fundamentalisme Itu Dikaitkan Dengan Agama Teroris Dan Menyasar Ke Agama Tertentu Nah Ini Hal Yang Keliru Fundamental Bicara Tentang Basis Konstruksi Pemikiran Yang Berkembang Di Eropa Bagaimana Kemudian Sejarahnya Itu Karena Ada Penentangan Terhadap Masyarakat Yang Semakin Modern Walaupun Misalnya Pada Waktu Sejarah Muncul Istilah Fundamental Itu Berkaitan Dengan Agama Tapi Idenya Tidak Selalu Berkaitan Dengan Agama Kita Akan Lihat Nanti Penjelasan Tentang Elemennya Nah Saya Pengen Ngomong Tentang Apa Yang Mendorong Berkembang Fundamentalisme Jadi Ada Asumsi Bagi Fundamentalisme Karena Dia berkembang Dari Sisi Agama Sekularisasi Jadi Sekularisasi Itu Bagaimana Manusia Itu Berperilaku Dan Bertindak Tidak Lagi Melihat Kepada Nilai Nilai Yang Sifatnya Transcendental Nah Ini Akhirnya Mendorong Orang Untuk Fundament Kembali Ke Basisnya Apa Basisnya Pegangannya Nilai Transcendental Keagamaan Lalu Fundamentalisme Juga Muncul Pada Masyarakat Postkolonial Jadi Negara-negara Yang baru Merdeka Itu Punya Kejendungan Untuk Menjadi Fundamental Mereka Melihat Apa Namanya Adanya Identitas Yang Lemah Yang Belum Terbangun Sangat Kuat Contohnya Misalnya Di Bosnia Setelah Soviet Luntuh Berantem Kroasia Serbia Dan Bosnia Masing-masing Tidak ada Identitas Sebagai Satu Negara Yang Namanya Bosnia Herzegovina Gitu Ya Sense Of Identity Masih Berada Pada Etnis Etnis Utamanya Gitu Ya Nah Fundamentalisme Juga Bisa Muncul Karena Globalisasi Tadi Globalisasi Nilai Pergerakan Orang Itu Mendonor Sebagian Orang Untuk Berpikir Bahwa Kita Sudah Tidak Sudah Nilai-nilai Nasionalisme Itu Sudah Luntur Sehingga Kita Perlu Memproteksi Ini Secara Lebih Fundamental Secara Basis Isolationis Tidak 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 Fundamentalisme Dan Elemen-elemen Dari Fundamentalisme Ada Beberapa Elemen Yang Perlu Kita Ketahui Bersama Yang Pertama Adalah Fundamentalisme Karena Dia konservatif Dia menolak Adanya Pemisahan Antara Ruang publik Dan ruang privat Jadi Mereka Melihat Ruang Publik Itu Dan ruang privat Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Seringkali Di kondisi Sekarang Orang-orang Tidak Mau Urusan Privat Saya Urusan Saya Bukan Urusan Masyarakat Bukan Konsumsi Publik Nah Fundamental Tidak Melihat Itu Perilaku Misalnya Yang Melanggar Norma Tata Kerama Itu Dianggap Orang Seseorang Misalnya Dianggap Masalah Publik Menunjukkan Bagaimana Sekularisasi Itu Telah Mengubah Masyarakat Menilai Perilaku Orang Yang Melanggar Nilai Atau Norma Sehingga Mereka Menolak Itu Tidak Boleh Dipisah Semua Harus Sama Ketika Orang Berperilaku Di Kehidupan Privatnya Dan Kehidupan Publiknya Harus Sama Harus Patuh Terhadap Nilai Norma Tradisional Kemudian Fundamentalisme Menolak Relativisme Dia Menolak Dia Melihat Bahwa Ya Karena Fundamental Basis Mereka Percaya Fundamentalisme Percaya Bahwa Ada Nilai Absolut Kalau Relativisme Kan Enggak Kebenaran Hanya Interpretasi Tapi Kalau Fundamentalisme Tidak Ada Kebenaran Itu Dan Dari Mana Dari Basis Yang Dia Pakai Kalau Bisis Agama Agama Kalau Bisis Etnis Etnis Nilai Nilai Budaya Kemudian Elemen Berikutnya Dari Fundamentalisme Adalah Antimodernisme Modernisme Dianggap Sebagai Perkembangan Yang Kemudian Menghancurkan Nilai-nilai Tradisional Menghancurkan Nilai-nilai Moralitas Dan yang terakhir Fundamentalisme Itu Militansi Punya elemen Militansi Penekanannya Pada Politik Identitas Mereka Dan Kita Mereka Lawan Kita Sehingga Pemikiran Fundamentalisme Itu Seringkali Menempatkan Orang Dalam Kondisi Oposisi Binar Oposisi Binar Adalah Kita Lawan Mereka Akibatnya Apa Seringkali Orang Yang Punya Atau Misalnya Percaya Atau Misalnya Patuh Pada Pemikiran Fundamentalisme Ini Apapun Bentuk Fundamentalismenya Itu Punya Kejendungan Untuk Terlibat Dalam Aksi-Aksi Politik Yang Melibatkan Kekerasan Melanggar Hukum Nah Inilah Empat Elemen Utama Dari Fundamentalisme Baik Terima Kasih Itu Tadi Sedikit Gambaran Tentang Apa Multikulturalisme Dan Fundamentalisme Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Kita Ketemu Lagi Di Sesi Materi Berikutnya Bermanfaat Bermanfaat